Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Sendani TV. Dalam info Kenambai Ubay, pemerintah Kabupaten Ciepura gelar halal-bihalal bersama TNI Polri dan Masyarakat Kabupaten Ciepura. Dalam rangka menyambung tali silaturahmi, pemerintah Kabupaten Ciepura menggelar acara halal-bihalal bersama TNI Polri dan Masyarakat yang berlangsung di alaman kantor Bupati Ciepura siang kemarin. Dalam acara halal-bihalal ini dihadiri oleh Ustadz Imam Rohimi sebagai penceramah dan dihadiri langsung oleh Bupati Ciepura Matius Awaitau, Wakil Bupati Ciepura Giri Wijentoro, Muspida Kabupaten Ciepura, pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciepura, toko adat, toko masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Ciepura. Dalam sambutannya Bupati Ciepura Matius Awaitau mengatakan, acara halal-bihalal ini merupakan langkah untuk membangun kekeluargaan keragaman yang ada di Kabupaten Ciepura, sehingga dapat terbangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, unsur muspida, toko agama, toko adat, dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah untuk membangun kekeluargaan, keberagaman yang kita miliki, sehingga diharapkan dapat terbangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, unsur muspida, toko agama, toko adat, dan masyarakat. Seperti yang kita harapkan, yang kita canangkan bersama, 28 Mei tahun 2016, Kabupaten Ciepura sebagai sona integritas kerukunan, baik antaragama, suku, ras, maupun golongan, dan berbagai unsur yang ada. Untuk itu, apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Ciepura pada beberapa tahun yang lalu sebagai sona integritas kerukunan umat beragama di Kabupaten Ciepura, dapat terjalin dengan baik dan menciptakan kedamaian di bumi kenambai-umbai. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan. Kepada Allah, Tuhan yang maha kuat.